Ayolah, jangan malu-malu. Terima kasih untuk kehidupan abadiku. Oh, Gabriel, kamu yang terbaik. Tunggu, ini antrian yang tepat. Baiklah, siapa berikutnya? Hai. Dia tampan sekali. Hei, Nona, tunggu dulu. Biar kuubah kamu menjadi vampir. Oh, gigiku. Kamu terbuat dari apa? Sudah cukup, kita selesai. Pergi sana. Selamat tinggal, pangeranku. Hentikan, kamu memaksaku. Api cinta kita sudah mencairkan diriku. Bukan, itu Dyson. Tidak ada lagi es. Aku mau pergi ke dokter gigi. Elsa, sudah aku bilang jangan mengharapkan hal baik di makam ini. Ratuku, kamu tidur. Kamu membuatku takut. Hei, Olaf. Aku menemui Elsa. Mungkin aku bisa membantu. Cara mengembalikannya adalah menjadikannya vampir. Oh, dingin sekali. Ini adalah tempatnya. Wow, ini istana sungguhan. Indah sekali. Trum, trik. Aku ada di mana? Hai. Wow, kamu vampir sungguhan. Tunggu sebentar ya. Kamu ingin menjadi seperti aku? Aku bisa bantu. Apa? Kamu mau melakukan ini untukku? Tentu saja mau. Semua itu milikmu. Wow, aku tidak sabar mencobanya. Bagaimana menurutmu? Kamu tampak cantik. Gaya rambutnya. Elsa, kamu baik-baik saja. Kita apakan rambutku ini? Oh, ini serius. Aku tahu. Aku yakin ada sesuatu di kotak. Sesuai yang kubutuhkan. Kamu siap? Tentu saja. Aneh sekali. Quick ini sepertinya bagus. Leo, bisakah lebih berhati-hati? Ini bukan yang kamu butuhkan. Mungkin yang ini? Jelas saja bukan. Iya. Oh, aku belum melihat yang ini. Ayo coba. Menurutku, ini yang kita butuhkan. Wow, aku sangat setuju. Tunggu, aku lihat benda lain dalam kotak. Bagus. Aku memikirkan pengeriting rambut. Rambut lama selalu meleleh. Ku harap tidak terjadi lagi. Oh, ini sangat praktis. Wow, cantik sekali. Kamu tidak bisa memakannya, kan? Tampak sangat menawan. Kamu suka gaya rambutku, Leo? Itu luar biasa. Lezat sekali. Tunggu sebentar. Dia tidak mau mendengarkanku. Padahal aku hanya teralihkan sebentar. Kasihan, Olaf. Itu kan hanya wortel. Ini hidungnya. Maaf. Itu tidak tulus. Aku baru menajamkan gigiku. Gigi itu taring sungguhan. Dan aku tidak punya itu. Olaf, menurutku ini bisa. Terima kasih. Ini perangkat untuk gigi. Ayo coba. Masukkan pasta ke cetakan untuk gigi. Ini dingin. Aku suka. Sekarang ayo gigi. Leo, lihat senyumanku. Itu bukan yang kita butuhkan. Baiklah sekali lagi. Bagaimana? Sudah lebih baik? Bisakah kita kembali ke pilihan sebelumnya? Baiklah. Tunggu sebentar. Oke, lihatlah ini. Bagus. Tapi kamu hanya butuh dua. Aku bisa membantumu dengan ini. Jangan takut. Ini akan cepat. Oke? Tidak. Terima kasih. Aku bisa menanganinya. Aku harap bekerja. Ini dia. Menurutku ini hasil yang aku inginkan. Awas. Aku bisa menggigitmu. Wow. Keren. Terima kasih. Kamu tahu yang kupikirkan? Katakan padaku. Aku bukan cenayang. Aku harus tampak pucat. Vampir tidak boleh kena matahari. Bedak putih sempurna dengan penampilan baruku. Hacu. Puas yang payah. Kamu mengacaukan semuanya. Ada apa? Aku berhias kemudian. Uh. Sepertinya aku tahu satu trik dari TikTok. Apa yang mereka lakukan? Oh iya. Pertama, siapkan deodoran. Keluarkan bagian ini dan tuang tepung ke dalam wadah. Lalu tutup dan nikmati. Berhasil. Kamu bisa coba. Terima kasih. Ini jadi lebih cepat. Sebelumnya aku adalah putri salju. Tapi sekarang jadi jauh lebih putih. Sekarang kamu bisa jauh lebih mudah merawat kulitmu. Terima kasih, kawan. Oh, aku dapat notifikasi. Aku harus membacanya. Ini pasti video Trum Trick yang baru. Klik loncengnya. Ayo menonton bersama. Keren. Aku juga suka video mereka. Kamu nonton apa? Oh, aku tidak suka. Kamu bicara apa? Ini paling keren. Teman-teman, kalian setuju? Ketik aku cinta Trum Trick pada kolom komentar ya. Aku sudah lama tidak merawat kukuku. Ini sangat parah. Hei, Leo. Pemikiran kita sama sekarang. Aku bisa lakukan sesuatu pada kukuku. Olaf, aku menemukan cat kuku. Terima kasih. Ini keren. Apa yang terjadi? Biarku bantu. Mengecat kuku adalah kealianku. Kita bisa mulai. Aku siap. Baiklah, ayo bekerja. Hampir selesai. Apa kamu yakin? Apa yang kamu lakukan? Ini seperti mimpi buruk. Kamu tidak boleh menyentuh tangannya dengan itu lagi. Elsa, ini untukmu. Kamu lebih membutuhkannya sekarang. Terima kasih. Wow, ini praktis. Dan juga cantik. Wow, keren sekali. Terima kasih, Leo. Aku senang mendengarnya. Aku mau coba satu trik lagi. Ini menarik. Ceritakan. Bungkus spons rias dengan bungkus plastik. Lalu lapisi banyak cat kuku. Berikan tanganmu. Kita harus coba. Trik ini akan bekerja. Pasti akan baik-baik saja. Tentu kalau kamu suka kuku yang sempurna. Wow, ini sangat sempurna. Trik yang keren. Aku mau semuanya begini. Bukan masalah. Kita punya cukup cat kuku. Terima kasih, Leo. Rambut, hentikan. Kenapa kamu tidak bisa diatur? Baiklah, kamu membuatku mengambil langkah serius. Kalau ini berlanjut, akan kusisir dengan seksama. Ups, sepertinya ketinggalan dari gaya rambut sebelumnya. Bahkan terasa lebih hangat. Apa? Kamu punya beberapa es batu? Aku tidak tahu. Ayo periksa. Terima kasih. Pesta ini akan gagal tanpamu. Kamu lucu sekali. Baiklah, kembali pada rambut. Aku butuh jepit rambut. Aku lihat ada jepit rambut. Bagaimana dengan yang ini? Tidak. Mungkin bisa aku buat sendiri. Khususnya saat semua tersedia. Semua orang mempunyai kristal. Dan kertas busa hitam. Ayo gambar kelelawat. Sekarang guntinglah. Aku ingin menggunting dua gambar. Ini dia. Lihat, manis kan? Kita akan buat perhiasan mutiara hitam. Bagus. Wow, ini sangat indah. Dan aku masih butuh rendah. Buat cahaya di sekitar kelelawar. Keren sekali. Kembali pada rambut. Itulah fungsi dari jepit rambut ini. Siap? Wow, aku mengemaskan. Sangat praktis dan elegan. Oh, bibirku. Aku harus apa denganmu? Aku ada ide. Kalau pakai es, harusnya bibirku lebih besar. Oh, tidak. Tidak berhasil. Hei, apa itu? Kuharap Leo tidak keberatan. Aromanya ini benar-benar lezat. Wow. Menurutku warna ini cocok untukku. Jangan lupa bibir atasnya. Wow, sesuai yang aku butuhkan. Sekarang tinggal tunggu saja. Dan selesai. Kita bersihkan tintanya. Wow, hasilnya lebih baik. Leo, lihatlah. Ini sihir sungguhan. Kalau kamu ingin melelehkan hati mereka, kamu harus lebih cantik. Semoga tidak keberatan aku meningkatkan suhunya. Lipstikku belepotan. Boleh minta lipstikmu? Tentu, ambillah. Oh, akan segera aku kembalikan. Ini panas. Kumohon tolong. Oh, ini panas. Ada apa dengannya? Leo, mungkin kamu perlu minum? Bagaimana eyelinernya selalu sempurna? Waktunya merias mataku. Lihat apa yang kupunya. Lensa merah untuk melihat letak darah dengan lebih baik. Kebersihan yang utama. Pasang pada mata. Lihat sekitar. Selesai. Wow, sekarang lensa kedua. Wuh, wuh. Ini sangat mudah. Sekarang eyelinernya. Ya ampun, kenapa ini sangat sulit? Elsa, jangan menangis. Nanti riasanmu rusak. Tidak ada yang dirusak. Aku tahu cara membantumu. Lakban kertas. Percayalah. Aku juga tidak bisa memakai dengan rata awalnya. Tapi lakban mencegah melewati batas. Jadi tidak usah khawatir. Ini dia. Kita tidak butuh ini lagi. Jauh lebih baik, kan? Sekarang pakai eyeshadow. Wow, kamu punya satu kuas untuk wajah dan lukisan? Ini tidak bisa dipakai. Ayo cuci lebih dulu. Nikmati pertunjukan warna. Selesai. Sekarang kita bisa pakai ini. Jadi sampai di mana tadi? Aha, aku mengerti. Sedikit di sini, kamu bisa melihat. Keren, kan? Oh, ya. Sudah cukup. Aku lelah. Selamat tidur. Mimpi indah, sayangku. Oh, teman-teman. Jangan berisik ya. Aku akan segera kembali. Oke, bangunlah. Ini jam 4.30. Suara yang sangat berisik. Siapa yang menyalakan alarm? Aku kan baru tertidur. Hei, kamu mau ke mana? Kamu tidak bisa kabur. Itu yang kusebut balapan. Polisi putar balik. Hentikan. Tangkap aku. Kamu mau ke mana? Kena kamu. Milik Olaf. Ups, itu bukan milikku. Baiklah, Olaf. Kali ini aku akan tidur sambil mendengar lagu. Tolong, aku mohon. Waktunya makan siang. Kamu masak apa? Elsa, kamu makan rumput? Kamu mau salad juga? Aku suka. Tidak. Ini jari goreng. Ini lebih baik. Sepertinya aku mau muntah. Kamu bisa memakan itu? Tambahkan bahan rahasia, Pocky. Duduklah, ku sajikan di piring. Aku suka restoran keluarga. Selamat makan. Hmm, ini enak. Aku senang kamu suka. Ada apa? Bawang putih? Bagaimana bisa ada di situ? Aku bersumpah ini bukan milikku. Itu namanya salad Transylvanian. Oh, dasar bola salju. Leo, jangan. Dia kan hanya bercanda. Tenanglah. Dengar ya, kalau kamu tidak berhenti, tamat riwayatmu. Kamu menakuti siapa, tukang gigit? Sudah cukup, permainan berakhir. Kamu terbuat dari apa? Hati-hati, jangan patahkan gigimu dengan hatiku yang dingin. Hei, kamu sedang apa? Hentikan. Drum trick. Wow, bagaimana dia melakukannya? Bagaimana kelelawar bisa di sini? Ini aku, hai. Wow, bisa ajarkan hal yang sama? Oke, akanku ajari. Berdiri di sini. Konsentrasi dan katakan drum trick. Aku mengerti. Kamu master sejati. Giliranku. Drum trick. Kenapa tidak berhasil? Oh iya, bagaimana bisa lupa? Kamu itu kan bukan pampir. Kita bisa perbaiki. Baiklah, sekarang mulai. Ini aneh. Aku merasa berbeda. Drum trick. Kamu berhasil. Segeralah kembali. Aku akan merindukanmu. Ini panen 76. Dan siapa itu? Kamu anak baru? Hei. Hai. Oh, dia mengemaskan. Maukah menikah denganku? Oh, kamu bercanda ya? Tentu saja aku mau. Ayo ikat pernikahan kita dengan ciuman. Oh, apa yang terjadi? Ini perutku. Aku hamil. Kabar yang bagus. Aku punya sesuatu. Apa ini? Kursus ibu super? Oh, bersabarlah sayangku. Nyonya, jangan bergerak. Ini aku ambilkan minuman. Tunggu ya. Aku tidak butuh airmu itu. Aku butuh darah. Kamu ke mana? Kemarilah. Satu gigitan. Oke, aku lelah. Ya, sayang. Tunggu sebentar. Kamu punya kartu donor? Aku mau berikan kontribusi. Aku bayar tunai. Harusnya bilang saja dari tadi. Seribu enam ratus. Darah tipe A favoritku. Aku menemukan tambah emas. Oh, tugas yang sulit. Atau menurutku ini sangat bau. Oh, sangat mengerikan. Dan, coba pegang bayinya. Makanan apa yang kamu berikan? Kubis dan kacang-kacangan? Oh, hanya asparagus. Mataku jadi berair. Tidak, aku tidak tahan dengan ini. Berikan sedikit parfum. Oke, ini bisa berhasil. Oh, tidak. Itu terlalu berlebihan. Oh, aku mau minta bantuan. Tapi ibu, sepertinya baik-baik saja. Kamu perlu melihat masalah dari kejauhan. Semakin jauh, semakin baik. Bagaimana kalau tidak berhasil? Oke, tidak masalah. Ah, ini adalah mimpi buruk. Ini sangat tidak nyaman. Ups, maaf. Ayo, lupakan saja. Tidak. Kerincingan, konstruktor, dan piramida kecil. Ibu super hanya boleh punya mainan yang terbaik dan paling menarik. Tunjukkan yang kalian punya. Oh, apa selimut juga termasuk? Gelap. Menarik. Barbie yang cantik. Bayi akan menyukainya. Oleskan lem tembak berwarna hitam di tabung plastik ini. Atasnya dulu. Lilitkan pita dengan berlian imitasi hitam di sekeliling gagangnya. Menakjubkan. Masukkan mata dan jari-jari ke dalam bola. Kuberikan apapun untuk bayiku yang cantik. Oh, mudah tergelincir. Tutup bolanya dan trum trik. Mainan sudah siap. Wih, keren kan? Hmm, iya, itu bagus. Memang bagus. Benarkah? Bagus. Tentu saja. Barbie, apa yang kamu buat? Jadi kamu akan menjadi mainannya? Ayo sedikit mendekorasimu. Terima kasih, Kylie. Kamu sangat mengemaskan. Wow, Mommy, kamu buat apa? Aku lupa. Tidak apa-apa, Mommy. Sebaiknya duduk, ya. Bagaimana cara memainkan ini? Tidak ada yang bergerak dalam kehidupan nyata. Kenapa dia berjalan begitu? Tapi kenapa? Oh. Ibu sehat, anak pun juga sehat. Sayuran, protein, buah-buahan. Mulai memasak, ya. Wuhu, mereka akan memberi makan. Itu daun-daunan, bukan makanan. Oh, lihat. Di mana, Mommy, kita? Halo. Oh. Barbie, hentikan. Tunjukkan jarimu. Semua ada di tempatnya, Mommy. Ini kan makanan. Enak sekali. Oke, semuanya waktu habis. Aku membuat salad sayuran. Apa semuanya segar? Cobalah. Bagus. Barbie, kamu buat apa? Kita harus rayakan dengan sesuatu yang manis. Sempurna. Tidak akan ada yang tahu. Barbie, kamu tidak boleh makan makanan-mainan. Itu berbahaya. Eh? Kenapa suruh aku makan? Mau meracuniku, ya? Oh, aku merasa dalam masalah. Gabriel, kalau mereka bertanya, kamu sayuran. Sembunyi. Femby, apa itu? Ini? Ini salad hangat. Resepku sendiri. Tes aroma. Kurasa ini masih segar. Kylie, tolong aku. Apa? Aku dengar sesuatu. Shh. Aku dengar ada yang memanggilku. Mungkin hanya aura angin. Kemana perawat itu pergi? Hahaha. Kamu bersemangat sekali, ya? Kenapa kamu tertawa? Jangan bertanya. Hahaha. Saat aku menyelamatkanmu sebagai kue, itu ada syaratnya. Aku menepati janjiku. Jadi, Fempy, selamat makan. Kita buat mainan. Makan siang. Oh iya, tidak boleh lupakan ini. Ada tamu yang tidak diundang. Ada apa, Kylie? Fempy, kamu sedang apa di sini? Siapa yang ada di bawah selimut? Apa ada orang di dalam selimut? Iya, sementara. Oh Kylie, topimu sangat keren. Bagus. Lihat, bebek-bebek ini berputar. Tidurlah. Bagus. Nah, sekarang kuenya. Tolong. Diamlah. Semoga dia tidak bangun. Hmm, mimpi yang mengerikan. Diamlah sayang, ini hanya mimpi. Oh, dan hanya itu? Apa ini? Wuhu. Aku hamil. Hei, siapa yang hamil? Oh, itu sakit. Aku masih mengantuk. Itu sangat memalukan, tapi bisa lebih buruk. Hei, siapa yang melakukannya? Lihat, ini sangat lucu. Berikan padaku. Aduh. Apakah dia hidup? Oh tidak, harusku sembunyikan. Tidak bisa kuambil. Biar ku coba ya. Aku biasa mengikuti Pilates. Hati-hati, biar aku bantu. Ayo, lebih rendah lagi. Aku hampir dapat. Lebih rendah. Ayo coba turun bersama. Pelan-pelan, tinggal sedikit lagi. Lihat Barbie, aku ini messy. Biar ku lakukan sendiri. Sekarang aku akan membantumu. Wah, wah, wah. Kalian sedang apa? Aku tahu apa yang terjadi. Dengar ya, saat tidak bisa meraih sesuatu, bilang saja, aku akan membantu. Kamu bisa melepasnya. Barbie, bisa lihat milikku? Wow, hati-hati. Para ibu, ku ucapkan selamat. Kalian sudah menyelesaikan kursus Ibu Super. Iya, teman-teman. Aku tahu kita bisa. Biar ku peluk kalian. Hei, kenapa kalian menangis? Kami hamil. Oke, ambil ini. Jangan beritahu yang harus dilakukan. Lihatlah dia. Dasar ibu-ibu hamil. Oke, ayo, Momi. Mereka membawa Momi pergi dari kita. Momi, semua sudah siap. Kita akan lihat bayimu di layar. Apa bayiku ada di sana? Aku tidak sabar menemuinya. Sebentar, Momi. Aku ingin kamu berbaring. Oh, baiklah. Buatlah dirimu nyaman. Aku rasa tidak semudah itu. Maukah membantuku? Terima kasih. Aku bisa lanjutkan sendiri. Hiu, baiklah. Bagus, di sini dingin. Ayo tutupi dengan selimut. Sekarang, lihat gambarnya. Kita tunggu sebentar. Apa yang terjadi di sana? Aku tidak mengerti. Semuanya baik-baik saja. Aku perlu memeriksa sesuatu. Momi, bisa berhenti bermain selama prosedur berlangsung? Aku harus menyita ini. Ayo bahas ini dengan serius. Kamu akan punya waktu bermain dengan bayi. Jauh lebih baik. Apakah bayinya sudah terlihat? Oh, iya. Bayimu baik-baik saja. Apa aku boleh pergi? Terima kasih, dokter. Maukah membantuku? Terima kasih. Ini jalan keluarnya, kan? Iya, Momi. Akhirnya aku pulang. Wow, apa ini? Hadiah untuk Barbie dari Ken. Mungkinkah ini anak anjing? Ayo lihat. Wow, gaun yang cerah. Apa ini tidak akan membuatku terlihat gendut? Oke, aku perlu periksa. Bagaimana memakai ini? Sepertinya aku bisa. Ken tidak bisa temukan baju kuning biasa. Hei, pelan-pelan saja. Hei, pakaian, hentikan. Kamu pikir kamu sangat keren? Kita lihat saja. Sekarang lebih baik. Hei, lalu apa? Aku harus membuatnya terlihat besar sekarang. Oke, aku tahu yang bisa membantuku. Perona mata, lipstik, dan benang, serta jarum selalu ada di tas kosmetikku. Aku lupa soal pitanya. Ini sangat sempurna. Satu-satunya yang kurang adalah karet. Baiklah, ayo kita mulai. Jahit pita kuning di sepanjang gaun. Aku berhasil. Ini sempurna. Sekarang kita tidak akan terlihat besar. Room trick. Ini ide yang sangat keren, kan? Aku harus mengirim foto ke Kang atau langsung ke Instagramku. Hei, saudariku. Maksudku para ibu. Silakan duduk. Bolehkah kami berbaring? Aku menunggu kalian. Ini tidak semudah kelihatannya. Aku hampir bisa. Sudah selesai? Belum. Ini baru permulaan. Ayo mulai dengan napas yang rileks. Aku jatuh. Kamu menahanku. Terima kasih. Sekarang miring. Apakah dia sudah gila? Baiklah, aku mengerti. Kita coba yang lain. Beranjak dari posisi ini ke papan. Ini melegakan punggung kalian. Cobalah. Mungkin lain kali saja. Ya, ini patut untuk dicoba. Mungkin akan sangat membantu. Hati-hati. Barbie, kakimu terbuat dari plastik. Tolong jangan berguling. Yoga yang hebat. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Aku bisa mengajarimu, tapi harganya mahal. Dengar ya, aku tidak tahan lagi. Pelajaran selesai. Hei, kita baru mulai, kan? Fempy, mau kamu lanjutkan? Kamu tahu? Kita sudah ada di luar. Ayo piknik sebentar. Apa yang aku punya? Bau apa ini? Mengerikan. Milikku baik-baik saja. Apa yang salah? Iyuh. Haha, kamu beruntung memiliki aku. Silakan. Oh, ayo kita campur semuanya. Masukkan makan siang kalian. Satu rasa berpadu dengan rasa lain dan menciptakan rasa yang sempurna. Kuharap semua suka daging ini. Sepertinya sudah waktunya untuk makan. Rasanya enak sekali. Selamat makan semuanya. Aku akan coba duluan. Aku berikutnya. Kusarankan untuk menambahkan vitamin ke hidangan kita. Aku akan kupas seapel ini. Aku dengar kulitnya mengandung banyak kalori dan juga nitrat. Selesai. Lebih adil kalau dibagi beberapa bagian. Makin besar, makin bagus. Bukannya ceri, tapi apel di kue kita. Nikmatilah. Aromanya enak sekali. Bellissimo. Oh, leherku sakit. Oke, jangan bergerak. Wow, migren. Pempi bisa pijat kepalaku? Tentu saja. Oh, oh, oh. Aku dalam masalah. Tolong. Kamu juga? Tentu, sayang. Wow, rasanya enak. Apa? Aku mengganggu kalian. Oh, kamu sudah sampai. Jangan khawatir. Aku tahu cara menolongmu. Pijat kepala. Ambil ini, Barbie. Dokter, kamu yang terbaik. Dan aku punya bantal pijat untuk Fempi. Cobalah. Dengan senang hati. Oh, aku sangat butuh ini. Keren. Mami, ini bisa mengendurkan otot-ototmu. Oh, dokter. Inilah yang kubutuhkan. Oke, sampai jumpa. Aku merasa jauh lebih baik. Lihat apa ada pemijat yang lainnya. Dokter, aku baik-baik saja. Tenanglah. Ini prosedur yang mudah. Kami akan memeriksa bayimu. Kamu merasakan bayi mendorong? Iya, tapi bagaimana fotonya? Kamu melihatnya juga? Tidak usah takut. Aku sama seperti waktu kecil. Berubah hanya karena waktu. Kalau begitu, ayo lanjutkan. Oh, aku mengerti sekarang. Aku tidak tahu kalau kamu vampir. Nyonya, apa-apaan kamu? Jangan gigit aku. Tapi aku seorang ibu. Nyonya, aku harus gunakan bawang putih. Oh, bau apa ini? Apa baunya begitu lezat? Aku akan mencobanya. Nikmati harimu, Nyonya. Fiu, hampir saja. Mami, kenapa di sini sangat dingin ya? Oh, kupikir hanya udara segar. Ayo buat lebih hangat lagi. Beberapa derajat saja. Fiu, ini lebih baik. Oh, panas sekali ya. Fempy, semoga kamu sudah hangat. Karena aku kepanasan. Ini kan bukan lemari es. Jangan bentak seorang ibu. Aku mohon. Jangan beritahu aku apa yang harus kulakukan. Sepertinya ada yang akan dihukum. Berikan remote-nya. Sekarang giliranku. Kamu akan merusaknya. Oh, sudah kubilangkan. Tidak. Baiklah, untungnya aku punya kulkas mini. Aku butuh sedikit es agar bahagia. Tenang saja, Fempy. Oke, aku juga tahu cara menghangatkan diri. Cabai pedas akan menambah semarak pesta ini. Hebat. Toko peralatan mini benar-benar keren. Bagaimana kalau tanpa blender? Trum, trik, dan selesai. Tidak sabar mencobanya. Oh, ini pedas. Benar-benar pedas. Seperti yang kubutuhkan. Berselang. Kenapa kita menyalakan AC? Getarannya sangat menyenangkan. Selamat tinggal, pelatih. Aduh, aku terjebak. Semoga Daddy tidak ikut rapat. Wakilnya juga bisa. Aku hanya butuh dukungan. Pertama, potong yang tidak diperlukan. Butuh banyak tali untuk menopang perut sebesar perutku. Rekatkan semuanya sampai kuat. Bayinya harus aman. Aku akan menjahit sarung tangan kuning agar perhatian Daddy selalu bersama si bayi. Daddy tidak akan memakainya. Hampir selesai. Yang harus kulakukan menyatukan semuanya. Bondage terbaik yang selalu diimpikan. Trum trick. Aku tidak akan pakai tanpa keajaiban. Ini lebih nyaman. Aku harus makan sesuatu yang asin. Ini sangat tidak nyaman. Sudah cukup. Aku muak. Trum trick pengiriman. Secepat itu. Selamat malam. Kamu pasti vampir. Ini pesananmu. Boleh aku melihatnya? Tunggu sebentar ya. Nomor pesananmu adalah 7689. Ini dia. Enam dolar. Bisakah aku bayar dengan darah? Kenapa aku yang harus bayar? Oke, bagus. Semoga berhasil. Oh, prosesnya sudah dimulai. Wow, akhirnya aku bisa tidur. Oh, mimpi indah, cabai. Ada apa? Oh, sepertinya aku akan melahirkan. Aku sudah di sini. Bernapaslah, momi. Tarik napas. Keluarkan. Ayo cepat. Aku akan bawa ke ruang bersalin. Anak perempuan. Aku sudah menjadi ibu. Kami sangat senang mendengar itu. Ini benar-benar lucu. Dah, daddy sudah menunggu kami. Apa? Oh, aku memesan ini minggu lalu. Kamu tidak akan kaburkan. Momi harus memeriksa sesuatu. Di mana bungkusnya? Hmm, berhasil. Tunggu, aku lupa sesuatu. Halo. Iya, daddy. Kukira kamu sudah ada di rumah. Tang, siapa itu? Anak tetangga melakukan kejahilan lagi. Kena kau. Ada bayi. Siapa itu? Oh, tidak. Ada bayi lagi. Rasaanku tidak enak. Kejahilan konyol anak-anak yang payah. Sekarang, aku adalah ayah tunggal yang bahagia. Makan, makan. Aku datang. Ini dia, buah segar. Aku tidak mau buah. Aku benci vitamin. Anak-anak, ini bagus untuk kesehatan. Ini yang bagus untuk kesehatan. Aku mau permen. Kalau aku mau, aku akan mendapatkannya. Kemarilah. Enak. Ini lebih baik. Tambah kentang dan nugget. Hah? Apa? Kalian tidak boleh makan itu. Ini tidak adil. Bagaimana cara membuat mereka makan? Oh, aku ada ide. Mudah sekali mengelabui anak-anak. Aku akan mengupas apel. Dan aku potong menyerupai kentang goreng. Aku sangat pintar dan perhatian. Oh, kentang goreng. Ini lebih baik, Thomas. Ini kentang goreng yang terlezat. Kenapa aku tidak bisa pakai gaya rambut, Bob? Aku benci rambut panjangku. Hei, Thomas. Bisakah menata rambutku? Aku tidak tahu caranya, tapi bisa kucoba. Ayo. Ini sisirnya. Aduh, itu sangat sakit. Aku tidak bisa melakukannya. Aku hanya membuat rambutmu makin kusut. Hei, pecundang. Kau mengacaukannya. Kau pikir kau bisa lakukan lebih baik? Aku yakin. Ya, kita lihat saja. Aduh, hati-hati. Aku mengepangnya lebih baik. Apakah itu sapu? Hei, teman-teman. Ketik di komentar siapa yang mengepang lebih baik. Kembalikan. Aku belum bermain lama. Ini mainanku. Tidak, bukan. Oh, tidak. Mereka bertengkar lagi. Hentikan anak-anak. Kita punya banyak mainan. Aku mau hagi-wagi. Aku tidak tahan lagi. Oh, bagaimana kalau aku buatkan hagi lagi dan semuanya akan punya mainan sendiri? Aku adalah ayah angka terbaik di dunia. Apakah ada penghargaannya? Aku terus laman sebelumnya. Terima kasih.